Assalamualaikum Bunda saya mau bikin kue bawang ini bahan-bahannya udah siap ini ada 250 gram tepung tapioca 250 gram tepung terigu satu butir telur yang kecil ya Bunda ini terus ini ada seledri dan daun bawang yang udah aku potong-potong kecil ini 5 siung bawang putih kaldu bubuk dan garam bawangnya udah aku haluskan satu sendok makan margarin air secukupnya untuk mengadoni ini saya mulai mengadoni semua bahan saya masukkan jadi satu tepung terigu tapioca bawang kaldu bubuk dan garam margarin daun seledri dan daun bawang satu butir telur terus langsung aja ini saya adoni pakai tangan sambil saya tambahkan sedikit demi sedikit air seperti ini ini airnya air mentah biasa itu ya Bunda tadi airnya saya siapkan 100 mili dulu kita lihat kalau kurang bisa kita tambah ini masih terlalu kasar saya tambah lagi air cukup seperti ini aja ya Bunda ini udah menyatu semua bahan ini tadi total airnya sekitar 110 mili udah cukup seperti ini untuk kelemasannya terus ini siap untuk ditipiskan dicetak ini udah siap alat untuk menipiskan adonannya ini kebetulan saya punya alat untuk menipiskan jadi nggak aku tipiskan langsung pakai pakai apa itu pakai botol atau pakai gelas ini biar lebih cepat aja saya tipiskan seperti ini terlebih dulu kalau dirasa masih belum halus bisa diulang tipiskan dulu seperti ini ya lakukan seperti ini sampai semua adonan habis ini udah selesai saya menipiskan kue bawangnya terus ini mau saya potong-potong ini udah siap untuk dipotong terus ini mau saya potong-potong ya Bunda untuk ukuran memotongnya selera Bunda untuk besar kecilnya di ini aja saya memotongnya ini kalau terlalu kecil untuk pinggirannya kita bisa sisihkan kita nanti kita tipiskan ulang ya seperti ini untuk motong bentuknya selera Bunda ya bisa dibentuk berbagai macam bentuk bisa dipotong kecil-kecil panjang kayak stick seterusnya seperti ini cara motongnya sampai semuanya terpotong habis seperti ini terus ini mau saya goreng terlebih dahulu ini udah aku siapkan tempat untuk menggorengnya tinggal nunggu panas minyaknya aja kita masukinnya minyaknya harus udah panas ya Bunda ini minyaknya udah tenang udah panas terus ini langsung saya goreng seperti ini ini tandanya empuk renyah itu ada gelembung-gelembungnya seperti ini ya Bunda udah kelihatan kalau ini sangat empuk seperti ini aja ini udah matang terus saya kiriskan seperti ini ya Bunda warnanya sedikit aja kecoklatan masih putih karena ini saya nggak pakai bawang merah jadi warnanya bersih seperti ini seterusnya seperti ini cara menggorengnya bisa juga kita masukkan satu-satu aja seperti ini meski kita masukinnya nggak berbarengan ini juga matangnya serempak juga ini udah matang lagi saya tuliskan lagi saya tuliskan lagi seterusnya seperti ini ya Bunda cara menggorengnya sangat mudah sekali ini udah matang lagi seterusnya seperti ini cara menggorengnya sangat mudah sekali ini